Desa Kelampar, Kejamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur beberapa hari ini tengah menjadi sorotan. Hal itu disebabkan karena berubahnya warna air sungai menjadi merah pekat. Dugaan sementara, berubahnya air sungai di wilayah Kelampar terjadi akibat tercemar limbah zat pewarna batik. Tak ingin berspekulasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan bersama jajaran Polres Pamekasan serta personil TNI Kodim 0826 Pamekasan dan BPBD PMK Pamekasan akhirnya melakukan uji laboratorium untuk mengetahui apa penyebab air sungai tersebut berubah warna. Di daerah Gampelampar itu kira-kira lebih 20 sekitar 300 meter itu ada air yang berwarna merah di sungai. Nah kemudian kami mengambil sampel dari air sungai itu untuk diuji lab seberapa nanti kandungan di dalamnya, apakah berbahaya atau tidak. Nah kemudian dari Polres juga turun untuk meneliti itu juga. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil labnya dari sungai 6, karena kebetulan di Pamekasan kami belum punya lab yang terakreditasi. Jadi di Madura ini baru sungai 6. Ya dugaan sementara mungkin dari DRH ya, karena di sana ada sentra batik, bisa jadi itu dari satwa warna batik. Bisa jadi ya, tapi ini kan belum pasti. Dugaan pencemaran yang menyebabkan berubahnya warna air sungai juga mendapat perhatian dari pemerintah lingkungan Endang Triwah Yuni. Banyaknya warga sekitar yang masih memanfaatkan air sungai untuk kehidupan sehari-hari, membuat Endang khawatir dengan efek yang bisa ditimbulkan. Efek ya, pengaruh dari terjadinya perubahan warna air ini tidak bisa kita buat enteng gitu ya. Banyak masyarakat sepanjang sungai ini yang memanfaatkan aliran sungai dari Dam Kelampar ini untuk memanfaatkan aktivitas sehari-hari. Tentunya sangat berbahaya untuk apabila mereka dengan sembarangan atau melakukan, mengkonsumsi ataupun dimanfaatkan dengan untuk aktivitas seperti biasanya, seperti menyiram air, menyiram tanaman, kemudian memberikan minum hewan-hewan ternaknya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sementara itu, warga desa Kelampar yang bergantung pada air sungai mengaku mereka tak punya pilihan. Selain tetap memanfaatkan aliran air sungai karena merupakan satu-satunya sumber air andalan masyarakat setempat. Yang kebetulan ini, setiap-tiap harinya bisa digunakan untuk menyiram tanaman, untuk mandi, untuk meminum sapi, kambing. Sangat digunakan sekali dan diperlukan untuk orang di sini, ya ini karena ini yang paling dibutuhkan semua ini. Ya semuanya harapan ini agak mengecilkan orang-orang Kelampar ini, agak mengecilkan. Dia kan keluh, polan takut menurut selain, dia kan keluh takut mengawatirkan bahayanya. Jumat satu-satunya, air ini, gak ada yang lain. Jadi meskipun tercemar, ya dipakai aja. Terus gimana kalau gak dipakai, ini kan bisa mati. Ya semogalah gak ada pencemaran lagi lah, biar gak menggandu tanaman ini. Warga juga berharap pemerintah segera menuntaskan dugaan pencemaran di sepanjang aliran sungai, agar keberlangsungan aktivitas masyarakat kembali normal. Dari Pamungkesan Madura, Jawa Timur, Abdul Rahman Fauzi, apa khabar melaporkan? Terima kasih telah menonton!